Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Rike Karolin. Hampir 10 jam, kobaran api membakar pabrik kertas di Boyolali, Jawa Tengah, milik ayah pebalap Rio Haryanto. Upaya petugas pemadam kebakaran terkendala banyaknya material di dalam pabrik yang sangat mudah terbakar. Hingga Sabtu pagi, proses pemadaman masih terus berlangsung. Api sulit dijinakan karena banyaknya material yang mudah terbakar, seperti ribuan rol bahan baku kertas di dalam gudang pabrik. Petugas damkar sulit masuk ke dalam gudang untuk memadamkan sumber titik api. Selain itu, kencangnya angin juga menyulitkan proses pemadaman. Pabrik kertas Kiki di tepi jalan raya Solo Boyolali, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, terbakar sejak Jumat malam sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Meski gudang pabrik kertas terbakar, pabrik kertas Kiki tetap berproduksi. Dalam akun Twitternya, pebalap Rio Haryanto menyesalkan adanya kebakaran yang melanda pabrik milik ayahnya, Sinyo Haryanto. Rio juga berharap tidak ada korban dalam kebakaran ini. Berikut Twitter dari Rio. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.